Intro Selamat siang Sobat Jawa Timur, apa kabar? Kita kembali menyimak update KV19 dalam Jatim News Today untuk edisi hari ini Rabu 14 Juli 2021 bersama saya Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo dan program ini seperti biasanya juga disiarkan secara sentak di jaringan Radio Jawa Timur di antaranya Radio Persadaka, Bupaten Blitar RSP Radio Suara Pacitan, Suara Madiun, Suara Sampang Mahardika Bondowoso, Ersal Nganjuk Peradia Suara Tuban, Radio Ralita Pemekasan Peraja Angkasa Terengkale, RGR Tulungagung, Magetan Indah dan Remaja Klasik Radio Malang Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk Regional Jawa Timur Segera sahabat simak dalam update COVID-19 Update COVID-19 Baik sahabat Jawa Timur, informasi pertama saya coba buka catatan dari Mega Laksana dari Suara Sidoarjo Hari ini berpaki kabar Injo pabrik farmasi di Sidoarjo, Menko PMK Pastikan pasokan obat untuk pasien COVID-19 aman Mega silakan Ya sahabat dikatakan Mewajirin Effendi, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK saat mengunjungi PT Interbat selasa kemarin Kedatangan Mewajirin adalah untuk memastikan produksi dan pasokan obat untuk pasien COVID-19 tetap aman Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan panik Sebelumnya Mewajirin juga melihat stok obat di gudang obat milik Dinas Kesehatan Jawa Timur Dan dipastikan kondisi dan stok obat di Jawa Timur cukup bagus Sehingga distribusinya juga bisa dilakukan dengan baik Mewajirin juga minta produsen, distributor sampai berdagang eceran Jangan memanfaatkan pandemi untuk mencari keuntungan berlebih Apalagi kemudian melakukan penimunan obat Situasi saat ini butuh sinergi dan kerjasama sama pihak Dan pemerintah butuh dukungan untuk segera menyelesaikan pandemi Dalam kunjungan ke PT Interbat ini Menko B.M.K. didampingi oleh Emil Sedilasianto Wakil Gubernur Jawa Timur dan Ahmad Budar Ali Bupati Sidoarjo Saya Mega Laksana, Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today Mega Laksana, Suara Sidoarjo berpagi kabar Tinjo pabrik farmasi di Sidoarjo Menko B.M.K. Pastikan pasokan obat untuk pasien COVID-19 aman Sahabat Jawa Timur, saya coba buka catatan lainnya Kali ini saya coba bergabung dengan Risma Erina Persada FM Blitar yang berbagi kabar Ketersediaan tempat tidur pasien COVID-19 di Kabupaten Blitar Tinggal 5 persen Selengkapnya, Risma, silakan Ya baik, Ilham dan juga sahabat Jawa Timur Beberapa pekan terakhir Kasus COVID-19 di Kabupaten Blitar mengalami peningkatan Hantunya hal ini membuat ketersediaan tempat tidur atau bed occupancy rate Atau BOR bagi pasien COVID-19 semakin penuh Seperti disampaikan PLT Juru Bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Blitar Eko Wahyudia mengatakan Berdasarkan data yang dimiliki hingga 12 Juli 2021 Keterisian tempat tidur untuk pasien COVID-19 sudah 95 persen Artinya ketersediaannya tinggal 5 persen saja Eko menjelaskan secara keseluruhan telah disiapkan 295 tempat tidur dan sudah terisi sekitar 268 Ratusan tempat tidur itu tersebar di 7 rumah sakit di Kabupaten Blitar Dua diantaranya merupakan rumah sakit daerah dan sisanya rumah sakit swasta Eko menambahkan upaya penambahan tempat tidur di rumah sakit sudah dilakukan Dan diharapkan ke depan kasus positif COVID-19 semakin menurun Demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar Melaporkan untuk Jatimews Today Terima kasih Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar Hari ini berbagi kabar ketersediaan tempat tidur pasien COVID-19 di Kabupaten Blitar tinggal 5 persen Baik, untuk catatan update COVID-19 lainnya Ada Kevin Chandra dari Sora Gersik, Sabah Jawa Timur Hari ini berbagi kabar DPRD Kabupaten Gersik mengajak pemerintah Kabupaten dan desa Untuk tangani COVID-19 Selengkapnya Kevin Chandra, silakan Parlemen DPRD Kabupaten Gersik mengelar webinar untuk mengajak pemerintah Kabupaten Gersik Dan pemerintah desa berkolaborasi melakukan penanganan COVID-19 Salah satunya terhadap masyarakat yang melakukan isolasi mandiri Webinar yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Gersik Abdul Kodir Diadiri Bupaten Gersik Van Diamad Nyani, Ketua Tim Mitigasi ID Gersik Dr. Lestari Dan Ratusan Kepala Desa se-Kabupaten Gersik Abdul Kodir, Ketua DPRD Kabupaten Gersik mengatakan Kolaborasi antara Pemkap dan pemerintah desa sangat penting dalam mengatasi persoalan COVID-19 Hal ini bertujuan agar penanganan bisa lebih maksimal Terutama untuk mendeteksi dini warga yang sedang melakukan isoman Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah Kabupaten Gersik Dengan mendirikan poskur darurat di 4 titik kecamatan Masyarakat bisa berkonsultasi terkait penanganan warga isoman Dan dapat memberikan fasilitas pada para warga isoman Mulai dari vitamin hingga makanan Pianya juga mengatakan layanan ini diberikan untuk semua masyarakat Termasuk warga luar yang sudah tinggal di Kabupaten Gersik Saya, Kevin Chandra, Surah Gersik melaporkan untuk Jatim News Today Ya, Kevin Chandra, terima kasih Hari ini berbagi kabar DPRD Kabupaten Gersik Ajak pemerintah Kabupaten dan Desa untuk tangani COVID-19 Baik, sahabat Jawa Timur Saya coba buka catatan update COVID-19 berikutnya Dari Amanda Suara Madiun Hari ini berbagi kabar vaksinasi di kota Madiun Mencapai 70 ribu sasaran atau 46 persen Selengkapnya, Amanda, silakan Sahabat Jatim News Today Capaian vaksinasi COVID-19 di kota Madiun Nyaris menyentuh target Vaksinasi setidaknya telah mencapai 46 persen Sedang Pemkot Madiun ditargetkan menyelesaikan vaksinasi Paling tidak 50 persen sampai akhir tahun nanti Target itu diberikan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin Saat meninjau vaksinasi masal di Ngerawa Bening beberapa waktu yang lalu Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Dr. Deni Uryani menyebut Capaian 46 persen itu sebanyak 70 ribu sasaran Jumlah tersebut terdiri dari tenaga kesehatan Medis, pemberi layanan umum, hingga lansia dan pralansia Vaksinasi di kota Madiun memang ditargetkan setidaknya menyentuh 50 persen Itu sesuai dengan demografi penduduk Kota Madiun Yang separuhnya berusia lansia dan pralansia Demenkes menargetkan penduduk yang berusia lansia dan pralansia Sudah tersentuh vaksinasi tahun ini Hal itu penting mengingat usia senja Termasuk berisiko tinggi COVID-19 Vaksinasi di kota Madiun memang terus berjalan Tak hanya dari pemerintah kota Madiun Vaksinasi juga dilakukan instansi lain Seperti vaksinasi masal oleh TNI Gerai vaksin presisi dari kepolisian Hingga vaksinasi yang digelar kejaksaan PT KAI juga melakukan vaksinasi untuk penumpangnya Berbagai upaya tersebut cukup membantu capaian vaksinasi di kota pendekar Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Studio Amanda dari Suara Madiun Hari ini berbagai kabar vaksinasi di kota Madiun Capai 70 ribu sasaran atau 46 persen Baik sahabat Jawa Timur Dua informasi dari Mahathika FM Blitar Akan menutup update COVID-19 Di Jatim News Studio untuk edisi hari ini Yang pertama dari Afik Rahardian Berbagai kabar Satgas COVID-19 kota Blitar Sebut hingga kini Bor ICU di rumah sakit kota Blitar Terisi lebih dari 80 persen Selengkapnya Afik Rahardian, silakan Hingga Senin 12 Juli 2021 Keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate Bor ICU di rumah sakit kota Blitar Mencapai 88 persen Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan Pasien konfirmasi positif COVID-19 Yang memerlukan perawatan Hakim Sisworo, Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Kota Blitar Saat ditemui Selasa 13 Juli 2021 Mengatakan Keterisian tempat tidur pasien COVID-19 Di seluruh rumah sakit kota Blitar Hampir penuh Baik rumah sakit rujukan COVID-19 Maupun rumah sakit penyangga lainnya Menurut Hakim Bor atau keterisian tempat tidur ICU Hingga Senin 12 Juli 2021 Telah mencapai 88,24 persen Sementara untuk Bor isolasi harian Sebanyak 83,65 persen Hakim menyebutkan Berdasarkan data per 12 Juli 2021 Untuk Bor tempat tidur ICU Dari ketersediaan 17 tempat tidur Saat ini sudah terisi 15 tempat tidur Rinciannya 5 di rumah sakit Aminah Dan 12 di RSUD Mardiwaluyo Sedangkan untuk Bor tempat tidur isolasi harian Dari ketersediaan 208 tempat tidur isolasi di rumah sakit Saat ini sudah terisi 174 tempat tidur Rinciannya 102 di RSUD Mardiwaluyo 6 di RSU Aminah 30 di RSI Aminah 21 di rumah sakit Syawada Haji Dan 15 di RSK Budi Rahayu Tapi kalau keadaan terpaksa Bersama seperti itu kan siap Untuk menerima rujukan itu Nanti kita manfaatkan untuk rumah sakit darurat Hagi menambahkan karena kondisi cukup mengkhawatirkan Pihanya menyiapkan langkah antisipasi Dengan terus berkoordinasi bersama tim Untuk mempersiapkan beberapa alternatif Satu di antaranya adalah Pemanfaatan puskesmas kepanjian kidul Yang rencananya akan dijadikan tempat pasien COVID-19 Yang memerlukan perawatan Afik Rahardian, Mahardika FM Berbagi kabar Satgas COVID-19 Kota Blita Sebut hingga kini Bor ICU di rumah sakit Kota Blita Terisi lebih dari 80% Yang terakhir Dari Surya Muhammad Sabah Jawa Timur Dari Mahardika FM Berbagi kabar Tekan penyebaran COVID-19 Pemkot Blitar Gencarkan testing dan tracking Kepada warga Selengkapnya Surya Muhammad Silakan Untuk memaksimalkan pelaksanaan PPKM darurat Pemerintah Kota Atau Pemkot Blitar Menggelar Rapat Koordinasi Atau Rakor Analisa dan Evaluasi Atau ANEF Penanganan COVID-19 Di Ruang Sasana Praja Pemkot Blitar Selasa 13 Juli 2021 Tantoso Wali Kota Blitar Saat dikonfirmasi Usai ANEF Mengatakan Pemerintah Kota Blitar Sudah mengambil beberapa langkah Dalam menangani COVID-19 Pada masa pemberlakuan PPKM darurat Di antaranya Untuk mengerangi beban masyarakat Pemberian ras terada Bagi 9.300an warga kurang mampu Yang harusnya turun Agustus Bulan ini sudah didistribusikan Santoso mendapatkan Pelaksanaan testing dan tracing Ke warga Kota Blitar Sudah dilaksanakan Dan akan ditingkatkan Dengan menambah tenaga relawan Terkait dengan hal itu Santoso berharap Kecamatan bersama lurah Bisa melaksanakan testing Di Hulu atau RTRW Dan jika ditemukan kasus positif Bisa segera dilakukan tracing Dan penanganan lebih lanjut Testing kita ini perlu kita Kita tambah Untuk menambah itu juga dibutuhkan Tenaga Tanya tadi saya sarankan Kalau perlu ya Kita buat penambahan tenaga Relawan Yang bisa membantu Memperbanyak jumlah testing Sehingga nanti Semakin banyak kita melakukan testing Semakin dapat diketahui Kondisi real di masyarakat Sampai seberapa show Masyarakat yang terkenal Setelah itu baru dilakukan Pengobatannya Ada Rakor Anef Dihadiri oleh Kapolres Blitar Kota Dan Dim 0808 Blitar Serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Di lingkungan Pemkot Blitar Surya Mohamad Mahardika FM Ya sahabat Surya Mohamad Dari Mahardika FM Berbagi kabar Tekan penyebaran COVID-19 Pemkot Blitar Gencarkan testing Dan tracing Kepada warga Sahabat Jawa Timur Demikian Baru saja kita simak Jawa Tim News Today Update COVID-19 Untuk edisi hari ini Rabu 14 Juli 2021 Untuk sahabat Jawa Timur semuanya Tetap jaga kesehatan Saya Ilham Dianta Terima kasih Dan saya juga ingin menyampaikan Terima kasih kepada sahabat-sahabat Yang menyiarkan secara serentak Di Beberapa Wilayah di Jawa Timur ya Ada beberapa radio yang menyiarkan secara serentak Di antaranya Radio Persada Kabupaten Blitar Kemudian RSP Radio Suara Pacitan Suara Madiun Suara Sampang Mahardika Pondowoso Ersal Nganjuk Radio Suara Tuban Radio Ralita Pemekasan Praja Angkasa Terenggalek RGR Tulungagung Magetan Indah Dan Remaja Klasik Radio Malang Saya Ilham Tianta Terima kasih Sampai jumpa Jawa Timur Jawa Timur